Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mohd Arsilingaji Dengan NRP 1051-000011 Dari teknik implementasi Kali ini Saya akan praktikum Pada Mata kuliah Pemrograman microcontroller Oke Pada percobaan Pratikum yang pertama Aplikasi kontrol Dengan rangkaian Interface dengan LED Dengan Arduino Dengan 2 buah lampu LED 2 resistor 100 Ohm Yang dimana 2 LED Ini dipasang Dengan menghubungkan Masing-masing Kaki anoda LED Ke pin Microcontroller Arduino Dan menggunakan resistor Untuk menurunkan tegangan Sehingga LED Menyalah normal Disini Saya menggunakan Codingan Seperti ini Lalu kita pasang Dan kita upload Maka Lampu LED Menyalah Dengan 1 Karena pada Codingan disini Pada Pin yang ketiga Ini Menyalah Dan pin Di 9 ini Akan Mati Dan seperti ini Oke Pada Praktikum Yang pertama Yaitu Aplikasi Kontrol Output LED Dengan rangkaian Interface Dengan LED Disini Disini Saya menggunakan Dua buah LED Yang anodanya Dipasang ke Microcontroller Arduino Dan Dan Resistor Dua Satus Sama Satus Dengan Codingan Yang sama Seperti di Hardware Lalu Kita run Nah Disini Lampu LED Menyalah Satu Karena Tadi Di Codingan Itu Yang Menyalah Di Pin Nomor 3 Dan Di pin Yang Nomor 9 Itu Low Artinya Tidak Menyalah Oke Pada Praktikum Yang Kedua Yaitu Rangkaian Segment Ini Yang Kathoda Common Kathoda Jadi Disini Kalau Yang Kathoda Itu Dihubungkan Ke Ground Pada Arduino Kalau Yang Anoda Itu Nanti Dihubungkan Ke 5 Volt Oke Lalu Sekarang Ini Dengan Saya Coding Di Computer Ini Saya Coding Dari Pin 7 Sampai Ke Pin 1 Disini Lalu Disini Saya Akan Loop Dari Angka 0 1 2 3 4 Dan Sampai Angka 9 Dan Bergelai 1 detik Ini Ini Akan Saya Coba Angka Sudah Berjalan Balik Balik Lagi Percepat Begini Ini Untuk Seven Segment Yang Katoda Oke Sekarang Untuk Untuk Aplikasi Proteus Saya Menggunakan Codingan Yang Seperti Di Hardware Tadi Dengan Codingan Dari 0 1 2 3 Dan Seterusnya Sampai Ke 9 Ini Pada Rangkaian Segment Yang Kathoda Kathoda Itu Dihubungkan Ke Ground Oke Kita Start Angka Di Layar Menunjukkan Terus Bertambah Sampai Ke Angka 9 Lalu Kembali Ke Angka 0 Oke Pada Praktikum Rangkaian 7 Segment Yang Anoda Berbeda Dengan Kathoda Kalau Yang Kathoda Tadi Dipasangkan Ke Ground Pada Arduino Tetapi Pada Yang Anoda Itu Akan Dipasangkan Ke 5 Volt Yang Di Arduino Dan Pada Kodingan Di Komputer Yang Seven Segment Yang Anoda Itu Kebalikannya Dengan Kathoda Kalau Low Itu Berarti Menyala Kalau Di Kathoda Low Berarti Mati Disini Saya Membuat Kodingan Akan Loop Terus Dari Nol Dengan Delay Satu Detik Lalu Satu Kedua Ketiga Keempat Sampai Kesembilan Dan Akan Saya Hubungkan Dulu Nol Akan Nyalah Seperti Ini Pada Layar Akan Menghasilkan Nilai Angka Yang Berurutan Dalam Delay Setu Detik Terima Oke Sekarang Pada Bagian Segment Yang Anoda Disini Berbeda Sama Yang Kathoda Karena Yang Kathoda Tadi Itu Ground Yang Anoda Ini Ke 5 Volt Input 5 Volt Oke Dengan Codingan Seperti Pada Hardware Akan Menyalah Dari Nol Lalu Kesatu Kedua Dan Sampai Kesembilan Dengan Delay Satu Detik Kita Run Ya Angka Terus Berjalan Sampai Ke Angka Sembilan Lalu Kembali Lagi Ke Angka Nol Lagi Oke Pada Pratikum Kali Ini Rangkaian DC Dengan Satu Data Pada Rangkaian DC Satu Data Ini Salah Satu Pin Dimasukkan Ke Pin 7 Dan Dimasukkan Ke Ground Dengan Pordingan Seperti Ini Pin 7 Output Dan Akan Membaca Berjalan Hike Hike Fit 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 Maka Motor Akan Berputar Oke Pada 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 Praktikum Kali Ini Pada Aplikasi Proteus Dengan Motor DC Satu Data Seperti Seperti Pada Hardware Tadi Disini Motor Motor DC Dihubungkan Ke pin 7 Sama Ke Ground Dengan Kodingan Yang Sama Kita Run Motor DC Disini Akan Berputar Dengan Searah Saja Oke Pada Kali Ini Dengan Partikum Motor DC Dengan Dua Arah Disini Pada Dinamo Motor DC Ini Dihubungkan Ke pin 7 Dan pin 6 Dengan Kodingan Seperti Ini Dengan Saya Kasih Delay 5 Detik Jadinya Akan Berputar Ke Arah Kanan Dan Ke Arah Kiri Dalam Delay 5 Detik Dan Ini Dinamo Berputar Ke Kanan Dan Ke Kiri Oke Sekarang Ada Partikum Yang Seperti Hardware Tadi Ini Di Aplikasi Berdeus Motor DC Dengan Dua Dua Arah Dua Data Yang Satu Dihubungkan Ke P7 Dan Yang Satunya Lagi Dihubungkan GP6 Dengan Codingan Yang Sama Seperti Di Hardware Tadi Kalau Kita Run Akan Memutar Motor DC Lalu Setelah 5 detik Akan Berputar Rotasinya Lagi Berlawanan Arah Kita Run Ini Berputar Ke Kanan Plus Lalu Selain 5 detik Ini Akan Berkurang 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 Berlawanan Arah Lalu Plus Lagi Dengan Looping Seperti Ini Oke Disini Pada Rangkaian Motor DC Dengan Penguat Disini Saya Menggunakan Penguatnya L293D Tapi Disini Ini Saya Memakai Motor Yang Sudah Jadi Rangkaian Untuk Arduino Jadi Saya Pasang Langsung Di Arduino Begini Dan Untuk Kodingannya Sedikit Berbeda Dengan Yang Ada Di Modul Karena Disini Memakai AF Motor Dengan Diberi AF Motor Disini Motor Di Pada Speed 200 Lalu Pada Run Run Forward Atau Kanan Dengan Delight Satu Detik Lalu Sama Kekiri Dengan Delight Satu Detik Kita Coba Pasang Disini Motor Berputar Kanan Kiri Satu Detik Dengan Penguat Dengan Penguat Tanpa Menggunakan Batray Tanpa Menggunakan Batray Dengan Kecepatan Seperti Ini Berbeda Dengan Yang Tadi Pada Tidak Ada Penguat Terlihat Motor Tidak Bisa Secepat Seperti Yang Ada Penguat Kalau Dengan Ditambah Batray Dinamo Motor Akan Berputar Dengan Sangat Cepat Oke Pada Pratikum Yang Kali Ini Pada Aplikasi Software Saya Menggunakan L293D Disini Seperti Pada Modul Dengan Codingan Yang Sama Seperti Modul Pin 7 Sama Pin 6 Ini Menjadi Output Masuk Ke Sini Lalu Pada Codingan Jika Jika 7 Ini Nyala High Dan Yang Ke 6 Ini Low Maka Berputar Ke Plus Dengan Delight 2 Detik Lalu Dicodingan Yang Terakhir Itu Kembalikannya 7 Ini Low Yang 6 Ini High Angka Akan Putar Ke Arah Kiri Ke Angka Negatif Kita Run Langsung Saja Ini Sangat Cepat Negatif Positif Negatif Lagi Positif Lagi Sangat Cepat Karena Ini Ada Input Dari Batekman Fold Tadi Jadinya Sangat Tepat Oke Pada Kali Ini Praktikum Aplikasi Input Dengan Push Button Disini Saya Memakai Dengan LED LED Kondisinya Mati Lalu Ada Push Button Satu Yang Jika Kita Tekan LED Akan Menyala Dengan Codingan Seperti Ini Pin Mode 4 Output Untuk LED Pin Mode 10 Input Untuk Push Button Jika Pada Input 10 Atau Push Button Itu Ditekan Maka LED Akan Menyala Ini Sudah Saya Upload Lalu Kita Tekan Saja LED Akan Menyala Seperti Ini Oke Pada Kali Ini Saya Akan Menggunakan Aplikasi Proteus Pada Pass Button Pada Praktikum Yang Pass Button Yang Pertama Ini Ada Satu Pass Button Tentu Satu LED Disini Seperti Pada Hardware Tadi Codingannya Jika Pass Button Ditekan Maka LED Akan Nyalah Kita Run Simulasinya Nah Seperti Ini Oke Sekarang Ini Pada Praktikum Yang Di Tugas Latihan Ini Saya Menggunakan Arduino Dengan Interface Dua Buah Push Button Dan Satu Buah LED Ya Disini Saya Menggunakan Coding Seperti Begini Dengan Pin Mode 4 Dipakai Output Pin Mode 10 Dan 11 Itu Push Button Sebagai Input Lalu Jika Dengan Menekan Tombol Push Button Pada 10 Maka LED Akan Menyala Dan Sebaliknya Jika Ditekan Pada Push Button Yang Pada 11 Maka LED Akan Padam Disini Sudah Saya Plot Lalu Ini Push Button Pada 10 Jika Ditekan Akan Menyala LED Lalu Yang Disini Jika Ditekan Akan Mati Oke Oke Sekarang Ini Pada Aplikasi Proteus Ini Seperti Tadi Pada Hardware Ini Ada Push Button 2 Dan 1 LED Pada Push Button Pin 10 Ini Jika Ditekan Akan Menyala LED Lalu Pada Push Button 11 Jika Ditekan Akan Mati LED Kita Mulai Saja Seperti Begini Pengaplikasian Pada Proteus Terima 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 Menonton Video Saya Apabila Ada Kurang Saya Memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh